hai 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 warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di barangkali berada saat ini berada dalam keadaan sehat oleh Pak Minah saya disini sharing cara membuat ketupat ya cari yang bagus ini contoh ya pertama posisinya satu kedua ini ke bawah ini ke atas satu dua tiga ya Nah kita mulai ini dari bawah ke atas ke bawah lagi nah tahan hati-hati yang kedua masukin dari luar ke bawah atas lagi masukin kan hati-hati ya masuk lagi nih begini posisi jangan sampai lepas masuk lagi kemudian kita lanjut cara perapihannya masih sih tapi dulu yang ini masukin ke sini kemudian kita balik begini ya tetap posisi tangan seperti ini kita ambil juga yang ini masukin sama kayak gini ya tetap satu lubang nanti ini yang di tengah nanti ini termasukin ke sini masuk sama terus masuk lagi ke sini terus sampai ke tangan ini juga mudah kalau pemula ya Nah setelah kita ini selesai tadi kita buka yang tadi ya bagi dua-duanya kita putar kesini posisinya nah kita belah begini masukin yang ini ya gampang ya terus tetap kita pegang putar lagi ambil tadi yang tadi yang ini nah ya jadi nah proses pemotong-pemotong sudah jadi tinggal kita kencangkan pelan-pelan saja seperti ini ya kalau memang disininya aja berarti kita tapi dari sini tarik-tarik aja tarik-tarik supaya apa supaya kencang ya saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa yang bagi yang yang apa bagi yang berpuasa ya hari ini puasa yang kelima belas mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala nah nah tapi ya tuh jadi deh kupat nah kalau memang kurang kencang kita tarik gini-gini aja ya oke teman-teman sampai disini dulu ya cara pembuatan kupat dari saya mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa awel- betrayedaja kencangnya kencangnya